Terkadang ada salah sangka dari suami, bagaimana dengan suami yang cepat marah? Biarkan dia dengan cepat marahnya, yang penting kita jangan memicu marahnya. Jangan kita memicu marahnya. Jangan sampai marahnya itu diakibatkan kesalahan kita. Kecuali kalau kesalahan tanpa sadar. Tak sadar kita, tertidur kita, dia pulang marah dia tidak disambut, itu bukan salah kita. Namanya juga tertidur manusiawi. Hari itu lupa kita membuat sesuatu yang biasa dia pesan sekali seminggu. Lupa, betul-betul lupa. Tidak sengaja untuk tidak dibuatkan. Maka itu bukan salah kita, namanya juga lupa tidaklah dosa. Namun kita tahu itu permintaannya sekali seminggu. Namun kita kerjakan kereta kita juga lagi sebel sama dia. Itu namanya nusyuz. Pelanggaran dalam rumah tangga dari pihak istri melakukan hal yang berbentuk tidak patuh kepada suami. Itu namanya nusyuz. Padahal perintahnya tidaklah maksiat. Dan perintahnya suatu hal yang bisa dia kerjakan. Sebenarnya para suami harus bahagia. Istrinya diceramahi oleh kita-kita. Karena istrinya disuruh taat walaupun suaminya pemarah. Walaupun suaminya banyak yang tidak benarnya. Soal perintah dari suami selagi tidak maksiat, selagi bisa dikerjakan, tetap wajib untuk ditaati. Kita jangan terlalu egois. Egois kitalah yang membuat kita akhirnya malas patuh suami. Kita membela ego-ego kita. Kamu semena-mena melakukan itu kepada saya. Apa salahnya saya cemberut? Kamu semena-mena melakukan itu kepada saya. Apa salahnya saya juga marah-marah? Tidak. Dunia ini bukan ego-egoan. Kita berumah tangga bukan untuk membela ego kita. Ego kita campakkan kalau sudah di depan suami kita. Ego kita campakkan kalau sudah di depan orang tua kita. Ego kita campakkan kalau sudah di depan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak perlu. Saya selalu berpesan kepada kaum muslimin, kaum muslimat. Tak ada sebenarnya yang perlu dibela-bela betul dari diri kita ini. Kenapa? Karena diri kita memang, ya memang buruk. Dengan maksiat yang kita lakukan, dengan kesalahan yang pernah kita lakukan, dengan dosa-dosa yang pernah kita tulis dalam biografi hidup kita. Sebenarnya diri kita ini buruk dan busuk. Maka tak perlu harus dibela-bela betul diri kita yang penuh dengan maksiat. Biarkan sesuatu yang tidak kita sukai terjadi di rumah tangga, kita hadapi dengan sabar, dengan harapan menghapus dosa dan kesalahan kita masa lalu yang sudah salah. Kalau kita bisa melangkah dengan cara seperti itu, sehebat apapun suami marah, kita bisa berhadapan dengan sabar. Kita bisa menerimanya dengan sabar. Kita bisa menghadapinya dengan sabar. Ya mungkin marah-marahnya suami juga punya, kita punya peran dulu dalam aksi dia menjadi orang yang suka pemarah. Mungkin sikap kita yang kurang benar, perilaku kita yang kurang benar, ketentukan dan kepatuhan kita yang belum jauh daripada standarisasi yang seharusnya terjadi, bisa membuat dia kurang lagi nyaman kepada kita, kurang lagi suka kepada kita, sudah mulai hilang cintanya kepada kita. Makanya dia marah-marah. Karena dulu ketika dia betul-betul cinta kepada kita, dia nggak pernah marah lho. Cuman sayang, cintanya kepada kita dulu sedang dalam keadaan yang haram. Sedang dalam keadaan berpacaran. Akhirnya ketika sudah berumah tangga, dia merasa tidak ada lagi yang harus dia cintai, karena itu istrinya, dan itu kesalahan besar seorang suami, ketika dia tidak lagi merasa harus mencintai istrinya, karena sudah punya dia. Dan itu banyak yang terjadi dalam rumah tangga orang Islam. Sekali lagi saya katakan bahwa yang penting adalah jangan kita membela diri kita, membela ego kita, karena diri kita kotor. Diri kita penuh dosa dan maksiat. kita harus sadar bahwa diri kita lebih buruk dari yang kita sangka, dari yang kita duga. Yang kita harapkan adalah dunia yang sebentar ini, bagaimana kita bisa jalani sebaik mungkin, hasil akhirnya, Allah rido kepada kita, Allah ampuni dosa kita, Allah tutup dari kita pintu neraka, dan Allah bukakan pintu surga. Itu yang kita harapkan.